Halo guys, disini saya akan mengajarkan teman-teman semua bagaimana caranya untuk daftar di aplikasi V2 Parsi terbaru. Disini saya akan mengajarkan dengan pelan dan sangat jelas. Yang pertama kita unduh telegram di Playstore, kita klik pencarian, kita tulis telegram. Nah kemudian install, kita tunggu installnya selesai, karena di V2P ini kita wajib pakai telegram. Dan yang kedua kita datarkan telegram kita, kita buka start, klik ok, kemudian izinkan semuanya. Lalu kita masukkan nomor HP, itu ingat ya teman-teman nomor HP kita itu kan angka depannya itu 08, jadi kosongnya itu jangan kita tulis langsung di 8-nya saja. Klik enter, kemudian nanti kodenya masuk di SMS kita, nah tulis kodenya itu yang masuk di SMS, kemudian isi nama depan dan nama belakang. Contohnya saya surya nanda, nah yang di atas surya, yang di bawahnya klik nanda, karena di telegram ini ada nama depan dan nama belakang. Oke, klik enter. Oke, daftar telegram selesai. Kemudian yang ketiga kita aktifkan V2P OTP botnya. Oke, sekarang daftar V2P OTP-nya di telegram, kita klik aja di percayaan yang ini, percayaan yang ini, kita klik, lalu kita klik, guru besar semua ya, guru besar semua. V2P, serpasti, OTP, 1, ini guru besar semua, V2P OTP, 1, karena kalau kalah, teman-teman bisa kalah kamar, nanti. Jadi, bilang ini, lambangnya seperti ini, perhatikan ya, lambangnya seperti ini, bukan yang ini, ini salah yang seperti ini, perhatikan yang seperti ini, dan seperti ini ada tulisan di bawahnya, kalau yang ada anggota ini salah, ya, ini salah. Jadi, pilih V2P spasio TV 1, guru besar semua, dan lambangnya seperti ini. Oke, kita klik, nah, kita klik mulai yang di bawah, mulai, nah, sekarang keluar register, kita klik aja yang register ini, kita klik register, nah, kemudian, kita klik yang ini, Kalau masih belum keluar yang ini, itu bisa aja kadang-kadang jaringnya, nanti kalau belum keluar yang ini, kalian tetap klik aja register terus, sampai keluar yang ini, kadang-kadang itu jaringnya. Kalau sudah keluar yang seperti ini, kita klik aja yang ini, kita klik set as your content yang ini, bagikan kontak, kita klik bagikan kontak, nah, kalau sudah bagikan kontak seperti ini, baru telegram kita selesai, baru kita terdaftar di youtube otp1, oke, baru sudah selesai, disini, baru kita terdaftar di aplikasi youtube nya, ini sudah selesai. Kemudian yang keempat, baru kita daftar youtube nya, kita buka aplikasi youtube, klik low, klik skip di bawah kanan, kemudian klik saya di bawah kanan, baru klik konfirmasi, Nah, baru kita klik register di atas kanan itu, kenapa register, karena kita mau daftar, jadi kita klik register nya, Kemudian masukkan nomor hp kita, jangan pakai angka 0 di depan ya, contohnya nomor kita 08, jadi kosong nya itu jangan kita tulis langsung di 8 nya, dan seterusnya, Kemudian kita isi password, password nya yang udah kita ingat, itu password nya sama atas dengan bawah, kemudian klik minta otp, nah ini lagu si telegram tadi, kode otp nya akan masuk di telegram tadi, nah ini dia, kita klik, kita salin aja kodenya, klik lama, kemudian copy, Nah, sudah tersalin, baru kode otp tadi kita masukkan disini, kita pastikan aja, nah langsung kita isi kode cap saya yang ini, kita ikutin, huruf besar kecil nya ya, jangan sampai salah, huruf besar kecil nya kita ikuti, Lihat yang saya lingkar itu, huruf u kecil, p kecil, e kecil, u kecil, p kecil, jadi ikutin semua huruf kecil nya itu, Kalau ada huruf besar di dalam yang saya lingkar itu, ada huruf besar atau angka, kita ikuti huruf besar, kalau ada kaya gitar tulis, angka, karena kalau sampai beda, itu akan error nantinya. Kemudian kita klik syarat dan data tuan yang di bawah, nah segini kita gitar aja sampai ke bawah terus, kita lihat sampai ke bawah terus, baru kita klik ekian di atas kanan. Oke, baru klik submit di bawah itu, registrasi sukses pool. Kalau keterangan registrasi sukses pool, itu artinya kita daftarnya itu udah sukses, jadi langsung login aja, langsung di bagian login. Ingat ya, di menu login, ingat di menu login, jangan klik register lagi, karena kita sudah sukses tadi registernya, sekarang menu login. Di menu login ini sama, kita isi nomor HP kita, ingat jangan pakai angka 0 di depan, tetap. Nah, langsung angka 8, jangan pakai angka 0. Bedanya menu login sama register, di menu login ini kita tidak meminta kode OTP lagi. Ya, langsung kita isi nomor HP. Oke, kemudian kita isi sandi, ini sandi waktu kita register tadi, makanya kalau kita register tadi, sandinya kita harus ingat, ini sandi waktu kita register tadi, jangan sampai beda kalau, kalau beda nanti gagal. Kemudian, isi kode charger, ini yang harus hati-hati, kode charger ini harus kita ikutin, kurut besar kecilnya harus kita ikutin, ada angka, ada angka, ada angka, karena ini sangat patah, kita bisa gagal login hanya karena ini. Oke, kemudian klik login. Login sukses, itu artinya kita sudah sukses. Klik saya, di bawah kanan itu ya. Kemudian di atas itu, kita isi nomor WhatsApp kita. Kemudian di bagian telegram, kita isi nomor telegram kita tadi. Kemudian gender itu kelamin kita, kalau kita laki-laki, kita tulis laki-laki, kalau berumat kita tulis perukuan. Kemudian isi umur, umur kita isi. Kemudian kode post, tadi ini kode post kita tinggal, kode post ya. Kemudian kita klik ponder masing. Kemudian kita geser ke bawah, kita pilih menu verifikasi. Karena kalau nggak kita verifikasi, akun video kita nggak akan bisa digunakan. Kita akan bisa menghasilkan uang nantinya. Kalau kita tidak verifikasi, baru kita klik aja verifikasi. Kita isi nama lengkap, nama lengkap sesuai KTP ya. Nama sesuai KTP dan NIC. NIC KTP, nanti yang lain-lain. NIC harus NIK KTP. Ingat ya teman-teman, itu NIK harus NIK KTP. Karena kalau bukan NIK KTP, nanti verifikasinya bisa gagal. Jadi kalau ada teman-teman yang masih sekolah, yang belum punya NIK KTP, tetap bisa gabung di YouTube dengan cara menggunakan NIK KTP orang tuanya. Oke, kemudian isi kode referral sponsor. Kode referral sponsor ini bisa kalian ambil di deskripsi video ini. Kalian lihat di bawah video ini ada deskripsi. Di sana ada kode referral saya dan di sana ada juga nomor WhatsApp saya. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya apa itu kode referral sponsor. Kode referral itu adalah kode orang yang wajib membimbing teman-teman semua di sini. Kode itu kode orang yang harus, orang yang berkewajiban mengajarkan kakak-kakaknya semua di aplikasi ini. Jadi, kita nggak boleh sembarangan, kita harus hati-hati masukin kode ini. Kalau kita masukin kode ini sembarangan, maka kita nggak tahu itu kode punya siapa. Jadi, kita nggak ada yang ngajarin nanti di sini. Jadi, kalau teman-teman pake kode saya, saya yang berkewajiban mengajarkan kakak-kakaknya di sini. Kalau kakaknya pake kode saya. Dan kode referral ini wajib kita isi di YouTube ini. Karena kalau kita tidak isi kode ini, aku kita nggak akan bisa terverifikasi. Kalau sudah langsung klik kirimkan. Nah, setelah itu kita tunggu proses verifikasinya itu paling lama 7 hari. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Paling lamanya 7 hari untuk proses verifikasi. Kalau teman-teman sudah selesai isi tadi, teman-teman bisa langsung hubungi aja nomor WhatsApp saya di deskripsi. Di deskripsi video ini ada nomor WhatsApp saya, langsung hubungi aja. Nanti akan saya bimbing untuk selanjutnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih.